JJ Slebeu kini tengah menjadi sorotan warganet setelah fenomena cita yang viral. Dilansir dari tribunews.com, baru-baru ini, JJ Slebeu kembali viral lantaran marah-marah saat berada di antara kerumunan masyarakat. Video JJ Slebeu marah-marah tersebut sempat diabadikan oleh warganet, hingga viral di media sosial. Video tersebut pertama kali beredar setelah dibagikan oleh akun TikTok, Ad Chanten 4 pada minggu 24 Juli 2022. Belum ada 24 jam diunggah, video JJ marah telah ditonton lebih dari 15 juta kali. Pemilik nama asli Jasmine Latisha ini terlihat tengah berjalan di antara kerumunan. JJ tampak dijaga oleh beberapa pria untuk bisa menembus keramaian di kawasan duku atas yang viral lantaran Cittayam Fashion Week. JJ pun tampak emosi dan meminta orang-orang yang ada di sana untuk memberinya jalan. Pun ia meminta bagi yang mau berfoto dengannya supaya minggir dulu. Dari postingan tersebut, komika Marshall Widianto turut berkomentar. Ia menuliskan harapan supaya dirinya tidak bersikap demikian. Tidak sedikit yang ikut menghujat sikap JJ tersebut. Bahkan di antaranya ada yang ikut membandingkan sikap JJ dengan artis Indonesia. Sebelumnya, aktor sekaligus YouTuber Baim Wong membenarkan sudah mendaftarkan merek Cittayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual PDKI Kementerian Hukum dan HAM. Dilansir dari tribunnews.com, Baim Wong mendaftarkan Cittayam Fashion Week atas nama perusahaannya, PT Tiger Wong Entertainment. Selain PT Tiger Wong Entertainment, Cittayam Fashion Week CFW juga didaftarkan pihak lain atas nama Indigo Aditya Nugroho, seperti diberitakan Warta Kota. Baim Wong maupun Indigo Aditya Nugroho ingin mendaftarkan CFW sebagai haki dengan kode kelas 41. Untuk diketahui, kode kelas 41 merupakan kode jenis barang atau jasa bagi pemilihan kontes hiburan ekspo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan, fashion show, hiburan dalam sifar peragaan busana, dan lain sebagainya. Baim Wong atas nama PT Tiger Wong Entertainment mendaftarkan permohonan pada tanggal 20 Juli tahun 2022. Sementara Indigo Aditya Nugroho mengajukan permohonan sehari setelahnya, pada tanggal 21 Juli tahun 2022. Baim Wong pun telah membenarkan sudah mengajukan permohonan merek CFW ke PDKI. Saat dihubungi, Baim Wong turut menyampaikan alasan mendaftarkan CFW. Ia menyebut niat awal karena sang istri Paula Verhoeven.